Wah ini masih pertanyaan yang hebat ini kalau sudah tertulis ini Mengapa Biku tidak boleh menikah? Wah, apa sebabnya? Dulu gara-gara Biku tidak kawinnya dikira Biku semua dikebiri Salah Seorang Biku tidak menikah itu supaya bisa Satu, mengkonsentrasikan diri pada konsentrasi pikiran Coba Anda yang bermeditasi Pada saat duduk meditasi Istrinya atau anaknya Ngetuk pintu, sudah Batal, meditasinya kacau Tapi jadi Biku, tidak punya istri, tidak punya anak Duduk meditasi, konsentrasinya tinggi Itu untuk pribadi Biku Perkembangan batinnya lebih cepat Karena dia tidak terikat Yang kedua Jadi Biku adalah melayani umat Kalau sekarang saya punya istri Istri mana yang senang Suaminya tiap hari keluyuran Tidak pulang-pulang terus Sudah keluyuran Tidak ada penghasilan Tidak ada penghasilan Tidak ada penghasilan Ya anaknya mau beli susu Ya apa nih sekarang Bisa gak? Anda gak kepikiran itu Pertanyaan yang sejenis Dulu pernah mengatakan begini Seorang umat bertanya Wah, seorang Biku itu egois loh Tidak kawin itu egois Saya jawab salah Tidak kawin itu justru dengan tidak kawin Saya bisa melayani orang dari pagi sampai malam Dengan waktu yang sepenuhnya Kalau kawin malah justru saya gak bisa Justru malah jadi egois kalau kawin Bentar ya saya pulang nih istriku Nanti ngomel nih Anakku sakit nih Sudah Nanti ceramahnya batal aja ya Anak saya panas Tapi sekarang tidak ada seperti itu Ya oleh karena itu Seorang Biku tidak menikah adalah karena Pengabdian kepada masyarakat Menjadi maksimal Tetapi yang jauh lebih penting Kekuatan batin Atau pengolahan batin Menjadi maksimal juga Bagaimana alasannya Bahwa rumah tangga yang harmonis dengan proses hukum karma Apa ada pengaruhnya Saudara-saudara Mengerti hukum karma itu Bukan hanya disalahgunakan Misalnya Seorang sakit Lalu dikatakan Oh Sakit ini karma burunya berbuah Lalu bagaimana Tunggu aja Sampai karma baiknya berbuah Jadi Gak usah ke dokter Yang sakit itu sebentar lagi Meninggal Dunia Kenapa Karena tidak Pergi ke dokter Sakit adalah karma buru berbuah Tetapi kenapa sakit Ini ada sebabnya Buah karma itu Seperti Kalau kita punya kore api gas Itu gasnya Yang menghidupkan kore api itu Itulah perilaku kita Jadi kalau sekarang kita sakit Buah karma buruk Karena kita mungkin Manajemen hidup kita salah Kita pikiran Tidak terkendali Atau makan Tidak teratur Istirahat dengan bekerja Tidak sesuai Akhirnya kita gampang sakit Demikian pula rumah tangga yang harmonis Itu bukan datang Mendadaan Begitu kawin langsung harmonis Tidak Itu harus diperjuangkan Harus diraih Nah bagaimana caranya Itu sama dengan tadi Kita harus memantikan api Nah api apa yang tadi saya ajarkan Kerelaan Ucapan yang baik Perilaku yang bermanfaat Tidak sombong Ini sebetulnya adalah Pemantik Gas Untuk rumah tangga harmonis Sebaliknya kalau ada rumah tangga Sering cek cok terus kenapa Kerelaannya tidak ada Kata-kata halus tidak punya Perilaku yang bermanfaat Tidak pernah dikerjakan Kesombongan selalu diagung-agungkan Itu rumah tangga menjadi tidak harmonis Dan jangan menyalahkan karma Itu karena perilaku suami dan istri sendiri Ya oleh karena itu Keharmonisan rumah tangga bisa dipelajari Makanya malam hari ini kita berkumpul Di tempat ini adalah untuk Mencari teknik Iyat Cara Membina rumah tangga yang harmonis Jadi bisa Anda yang sudah harmonis bisa tambah harmonis Anda yang belum harmonis akan lebih harmonis Karena bisa Bisa diusahakan Ya Keharmonisan rumah tangga bukan berkah dari mana-mana Keharmonisan rumah tangga Bukan didapat dengan mendadaan Tetapi harus diperjuangkan Ya jadi jangan menganggap Ya sudah lah karmaku dapat pasangan hidup seperti ini Salah Itu bisa diperbaiki Pasangan hidup ada yang tidak baik Bisa diperbaiki dengan misalnya tadi seperti pertanyaan pertama Kita cari orang ketiga yang bisa kasih nasihat pada pasangan hidup kita Kita usaha dengan berbagai macam cara Untuk meraih mendapatkan keharmonisan itu Terima kasih telah menonton